Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat-sahabatku dimanapun berada Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT Nah semalam aku ya, aku sempat sedikit melakukan meditasi Ya setelah meditasi di hutan Mengenai Bang Baim Di tengah perjalanan aku dihadang oleh sebuah ular ya Yang cukup besar, mungkin ukurannya sebetis Dan disitu aku melihat ketika aku membahas tentang Bang Baim Wong Bang Baim Wong ini, ternyata yang aku lihat ini kejadian yang gak biasa gitu teman-teman Ular itu muncul tiba-tiba setelah aku ritual gitu Artinya aku melihat ada seperti ditanggapi apa yang aku lakukan gitu sih Nah jadi yang baru-baru ini kan Bang Baim Setelah menemukan ular yang mungkin ukurannya kecil-kecil Dia meminta tolong sama Bang Panji Petualang Dimana pada saat Bang Panji datang ke lokasi tempat ditemukannya ular Ternyata Bang Panji ini juga menemukan ular yang ternyata ada beberapa yang sangat mematikan teman-teman Apa yang perlu dibahas gitu ya Ada sesuatu kalau dari aku secara anak indigo melihat ini ada sesuatu yang aneh gitu ya Ada sesuatu yang aneh aku lihatnya ular ini bukanlah ular sembarakan gitu Kalau misalkan Bang Panji tentu sudah biasa megang-megang ular bahkan ular yang besar seperti ular kobra miliknya gitu kan Aku udah biasa gitu tapi aku secara pribadi melihat secara setelah ritual kemarin di hutan ini Dihadang oleh ular besar itu Aku melihat ular yang muncul di rumah Bang Baimong itu ada kaitannya dengan suatu ilmu hitam gitu ya Aku melihatnya seperti itu Bahkan yang aku rasakan datang pun Bang Panji kesana ya Menangkap dan menemukan ular-ular itu ada telur ularnya Yang aku rasakan ular lain akan kembali muncul gitu lah Namun aku bisa kasih solusi Termasuk kemarin aku ada ritual gitu Itu tujuannya adalah membuat keluarga Bang Baim terutama ular yang muncul disitu itu biar pergi Tidak ada lagi gitu Tapi aku disambut tuh sama ular besar seperti ular sanca gitu ya Dimana pada saat kejadian itu anggota semua keluar muncul gitu Kok bisa gitu kejadian ular itu muncul gitu Ini seperti disambut sih kalau aku bilang gitu Oke jadi buat teman-teman ya Memang ular itu adalah suatu binatang yang dianggap sangat mengerikan Kan dalam Islam pun ular adalah suatu jelmaan yang Yang harus kalau misalkan ketemu kita dibunuh ya Karena kita dapat berpahala dari itu kalau membunuh ular Kan gitu Tapi aku Memang melihat gitu Bukan biasa aja ular-ular yang muncul di rumah Bang Baim Itu ada sesuatu sih Gitu Kalau Mbah Hilau kemarin bilang Bang Baim tuh ada nazar yang belum terselesaikan Tapi kalau aku yang melihat gitu Ini ada yang coba mencelakain keluarga Bang Baim gitu Dari kedatangan ular-ular itu gitu Yang pasti gini ya Mungkin nanti malam aku minta tolong sama Mbah Hilau lagi Untuk melakukan ritual ya Di tempat hutan Biar denger tuh sama siluman-siluman ular Biar dikerjain dari sini Kita minta tolong sama siluman ular ya Kita minta tolong sama ular-ular arwah-arwah ular Jinjin ular Untuk membantu mengusirlah ular-ular yang ada di rumah Bang Baim Wong gitu Memang aku merasa gini Kehadiran Bang Panji Petualang itu memang cukup Cukup apa ya berarti Sampai-sampai menemukan telur dan Beberapa ular yang mematikan gitu Tapi kedepannya ini Kalau aku lihat akan ada lagi Dan akan ada lagi ular gitu loh Bahkan mungkin lebih besar ukurannya gitu Oke Bahkan memang gini ya teman-teman Di rumah mewah seperti itu Bisa ada ular Itu kan suatu yang luar biasa gitu loh Iya kan Tapi aku yakin lah Nanti malam insya Allah kita akan gelar ritual Kita akan melindungi keluarga Bang Baim Wong Semoga tidak akan ada lagi muncul ular-ular yang Sangat mengerikan itu ya Hingga kalau yang dibilang sama Bang Panji Petualang Ada ular yang mematikan gitu Jadi Aku akan bacain ya dari sebuah media ini Yang kabarnya memberitakan Soal temuan ular Sarang ular Dan Ada yang sangat mematikan itu ya Ya Panji Petualang Membantu Bang Baim Wong Untuk mencari tahu penyebab Banyaknya ular masuk ke rumahnya setiap hari Ada sebanyak 10 ekor Yang ditemukan Bang Baim di rumahnya Tak butuh waktu lama Pria pemilik nama asli Muhammad Panji itu pun Langsung memeriksa Dan menemukan dua sarang ular Sekaligus di rumah Bang Baim Hal itu ditampik Hal itu tampak dalam video yang diunggah di kanal Youtube Baim Paula Panji menemukan cangkang ular Yang sudah menetas dengan jumlah yang cukup banyak teman-teman Gue nemu buka sarangnya sih Disini berarti dia nyarangnya tuh Bang Kata Panji ke Baim Wong Seperti dilihat Indozone Minggu Tanggal 6 Bulan 2 2022 Melihat hal tersebut Baim dan Paula pun terkejut sekaligus tertakjub Lantaran Panji bisa Langsung menemukan sarang ular tersebut Padahal Sebelumnya Paula sudah memanggil dua pawang ular Namun tidak berhasil menemukan apapun Gak parno Cuman gak ketebak aja Kata Baim Wong Tak menyangka Udah dua pawang gak berhasil Tambah Paula Tak hanya itu Baim juga mengaku Pernah menemukan ular hitam putih Bunga rus candidus Di area vertical garden miripnya Katanya Aku nemu ular hitam putih Disini Kata Baim Welang Itu sangat mematikan Makanya Kita periksa Bang Mana tahu ada ular lewat Sambung Panji Tak beberapa lama Panji kembali menemukan Sarang ular kedua Yang juga berisi cangkang telur yang sudah menetas Katanya Nemu telur lagi Ini lebih gede telurnya Ujar Bang Panji Tak hanya itu Panji juga menemukan Kalajengking Di antara selas-sela tanaman Dan dahan di area rumah Baim Wong Nah ujubillah menjalik Teman-teman Ternyata Bang Panji menemukan Ular Dan kalajengking Aku melihatnya Lebih-lebih lagi ya Ini adalah binatang Yang Cukup Mengkhawatirkan Binatang yang Sangat berbisa Binatang yang Sangat membahagikan keluarga Aku gak mau Panjang lebar Nanti malam Aku akan Diskusikan ini Sama Mbak Ilo Akan membuat suatu ritual Kegaiban yang Mengusir Hewan-hewan yang Sangat-sangat Beracunin dari rumah Bang Baim Oke Sampai sini dulu Wabilahitopikulidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh